eh teman-teman saya mau menyampaikan nih saya mau menyampaikan ke teman-teman nih bahwa menurut pengalaman saya pribadi ya kalau kita sebagai seorang vlogger sendiri gak punya kru kayak saya gini ternyata sangat berbeda pada saat kita berada di kota kecil dan kota besar saya contohnya saya kan domisili di kota Malang saya merasa gak maju-maju kenapa? karena lingkungannya itu beda pada saat saya di kota besar sekarang ini saya di Surabaya saya kalau di Malang ya kalau nge-vlog di mall beda sama kalau di Surabaya ya sekarang ini nge-vlog di mall alamnya suasananya saya tunjukin deh saya praktekin langsung ke kalian ini videonya non-stop saya gak akan cut videonya saya akan terus saya akan terus non-stop nge-vlog di mall terus turun turun tangga naik lagi habis itu kembali lagi kesini jadi saya kalau di Malang ya nge-vlog gini di mall di keramaian agak agak canggung gitu gak tau kenapa tapi kalau disini gak kan gak canggung sama sekali lebih apa ya lebih bebas gitu aja rasanya ini video non-stop mudah-mudahan gak sampai 10 menit deh saya agak kenceng aja deh jalannya kalau dilihat dari ramenya sama rame mau di Malang mau di Surabaya di mall di Malang di mall Surabaya rame cuman saya gak paham deh kenapa kok disini jauh lebih lebih pede saya ya bener lebih pede mungkin karena kepadatan ya jadi setiap ya namanya mall tempat perbelanjaan itu kan ada yang padat ada yang juga padat kalau di Malang itu karena tempat saya karena kotanya kecil jadi tentunya lebih padat lebih padat pengunjungnya sementara kalau saya di sini di Surabaya itu oh gak sepadat kalau di Malang pengunjungnya jadi lebih apa sih lebih enak gitu bahkan saya ini masuk ke stunnya BNI ya cuat aja sepi soalnya gitu teman-teman ini video baru 3 menit setengah non-stop ya tidak ada yang saya edit dan saya ngomong terus tapi ada lagu mudah-mudahan agak cinceng mudah-mudahan lagunya gak kena hak cip tadi nah kesulitannya kalau nge-vlog di Mal itu kuatirnya kena hak cipta lagu kalau kena hak cipta lagu ya tentunya nanti bisa tidak termonetisasikan nanti Youtubenya makanya harus hati-hati kalau ada lagu kayak tadi itu saya agak lebih cepat langkahnya supaya gak kena hak cipta lagunya kalau kena hak cipta repot ini toko favorit oh kalau yang jisok bukan kasio eh yang kasih bukan jisok kena hak cipta lagu apa jisok semua ya kasio nya iya oh iya oh iya dia juga kasih 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 sendiri ada kasih sendiri ini yang saya punya carinya udah model gini sih di depan statusnya Oh itu Oh itu Oh Oh Ini buat cewek semua Yang bawah Yang bawah Oh iya iya Ya ke temanku Bentar nanti Lihat lagi Aduh Itu teman teman Ya kalau nge-vlog di mall itu udah gak usah Wow Keren-keren ya namanya juga Casio ya Susak jam kesenangan saya Ini vlognya baru 5 menit 46 detik jadi masih Lama sebetulnya Iya iya Ini saya kembali lagi ke Excel Show tempat saya start tadi Jadi kalau kalian lihat saya udah ngelilingi Itu tadi ya bahkan sampai masuk ke toko Enggak ada rasa malu Rasa canggung Beda pada saat saya lagi di Malang Di Malang itu kok Entah kenapa ya Saya kok ngerasa kayak Canggung aja gitu Atau mungkin Nanti kalian Kalian komen aja deh ya Kira-kira apa sih penyebabnya Kenapa kalau di kota besar Di mal di dalam kota besar itu lebih pede Daripada di Malang terutama ya Kota saya kota Malang Mungkin ada yang mau Diskusi boleh silahkan Di kolom komentar Masih baru 6,5 menit ya Jadi tadi saya cut dulu teman-teman Saya ingin jelasin juga bahwa Saya sendiri saya nggak pakai kru Biasanya teman-teman yang Punya kru Itu jauh lebih pede ya kan Saya nggak ada kru saya sendirian Itu nggak ada siapa-siapa coba Jadi Emang suasananya Suasananya beda Saya rasakan sendiri bahwa Saya berani ngangkat kamera setinggi ini Biasanya kan kalau malu-malu kan segini nih kameranya nih Kalau malu-malu yang nge-vlognya ya Gini gitu Karena malu Kok disini tinggi aja Sejajar mata Nggak ada masalah Nggak merasa malu Nggak merasa terbebani Oke jadi gitu ya teman-teman Saya harap teman-teman bisa Ncoba Ncoba Terutama juga yang Senasib seperti saya Yang hidup di kota kecil Ya menurut saya malah justru Kalau di kota besar Lebih leluasa nge-vlog Lebih leluasa Nggak malu gitu loh Kalau misalnya nge-vlog Jadi lebih Afdol Dan juga ditonton juga lebih enak kan Sama penonton-penonton Vlog Daripada cuma di dalam studio Melulu Oke ini saya udah di luar Saya nunggu Jemputan teman Tapi Box New